Intro Halo foodies, saya dengan saya Fajar Kali ini mau masak di dapur kokiku Tapi tenang aja, saya yang akan masak sendirian Akan ditemani pemenang challenge Sajian praktis andalan keluarga Dari sajiku bumbu praktis Menu goreng yang akan bakalan ikut masak nih Halo foodies, nama saya Adishti Senang banget saya punya kesempatan masak bareng chef aja Sama-sama, thank you banget juga Udah dateng di dapur kokiku ya bun Ya, sama-sama Nah, kira-kira nih, boleh tanya nggak Kemarin menu yang terpilih bisa jadi juaranya Itu menu apa sih yang dimasak? Saya masak pakai bumbu sajiku ikan goreng Yaitu ikan kembung goreng Favorit anak saya Nah, anak saya ini lahap sekali Chef, kalau makan pakai ikan kembung goreng Selain rasanya enak Ikan kembung ini juga kaya akan DHA Omega 3 yang baik untuk pertumbuhan anak Ih, bener banget ya bun Adishti Dan foodies semuanya For your information Bahwa ikan kembung ini Nggak beda jauh dalam hal gizi Rasa dan tekstur dengan salmon loh Selain murah, mudah didapat di mana aja nih Nah, pas banget nih Saya mau masak ikan kembung Nanti dikreasiin menjadi woku Jadi ikan kembung woku Pastinya lebih enak dengan sajiku bumbu praktis Menu untuk ikan goreng Lebih penasaran nih Chef Mau temenin ya? Mau dong Oke, kita akan masak-masak bareng Let's get cooking Bun, udah siap semua nih Bahan-bahan buat masak ikan kembung Masak woku Udah ada bumbu-bumbu sama ikannya Wah, mantep nih Chef Kita akan kerat-kerat ikan kembungnya Miring-miring kayak gini Ini bisa dua atau tiga keratan sih cukup Fungsinya apa tuh Chef? Nah, ini jadi fungsinya Hal marinasi ini paling penting nih Bun Oke Karena ini menentukan enak atau enggaknya ikan Ikan ini dikerat itu Akan terasa lebih merosak bumbunya Serta enggak bau amis Tuh, apalagi Nih, apalagi nih Ini rahasia nih Apalagi kalau pakai sajiku bumbu praktis ikan goreng Oke Ini enak banget Karena juga full Full rempah Rempahnya itu udah berbentuk bubuk Jadinya dia lebih meresap sempurna Lebih meresap, lebih harum Nah, ini nih Bumbu sajiku nih Tuh, kayak begini Bumbu sajiku, bumbu praktis buat ikan goreng Dan enggak hanya ikan goreng doang Ada untuk ayam goreng Tahu tempe goreng Makanya deh Bunda dan foodist semuanya buruan Stock yang banyak di rumah Pastinya Chef Biar masaknya makin praktis dan lebih mudah Oke, siap Nah, sekarang kita marinasi kan kembungnya ya Siap, siap Tinggal ditabur aja seperti ini Udah harum banget nih Chef Aromanya Chef Betul, wangi banget ya Nah, kalau udah rata kayak gini Bisa dibalur-balurin Dioles rata Makin meresap bumbunya Badan ikan biar meresap bumbunya Kemudian kita balik Nah, ditabur lagi deh Ini tanpa air juga ya Chef Bumbunya jadi praktis Pasti, tanpa air Terus kita tabur lagi Oke, sama ya stepnya Kita balur-balur Nah, kemudian bun Tolong dong itu Oh iya, siap Chef Jaruk nipis Buat apa nih Chef? Ini sih opsional aja Padahal sajiku ini udah bisa menghilangkan bau amis pada ikan Oh iya Jadi bisa kita Kasih perasan jaruk nipis juga Kasih perasan jaruk nipis Mantep tuh Chef Nah, ini kita marinasi sebentar aja Berapa lama tuh Chef? Palingan cuma 5 menit aja Wah, cepet ya Jadi gak usah lama-lama Bumbunya udah meresap sempurna Udah meresap semua Kemudian sambil marinasi Kita prepare untuk bumbu halusnya si Woku Oke, siap Pertama nih bun Cabai keriting merah Oke Tambahkan bawang merah Oke, bawang merah Bawang merah Lalu Kunyit Kunyit Ini jahe Ini biar gak amis ya Chef ya? Nah, jadi buat Bunda Adisti Bisa nih sama teman-teman foodie semuanya Untuk menghaluskan bumbu yang akan dihaluskan Apalagi kalau nanti bumbu halusnya mau ditumis Jadi bisa dengan minyak goreng Jadi saat menumis udah gak perlu lagi menambahkan minyak goreng Oh, jadi itu ya Chef bedanya Betul Wah, ilmu baru nih foodie sendiri Oke, dituang minyaknya Tuang secukupnya aja Segini Chef? Oke, cukup Oke, cukup Nah, udah cukup tuh Udah cukup halus Kemudian step selanjutnya Kita akan goreng ikan kembungnya ya Oke Tuang minyak goreng secukupnya aja Tipsnya nih Bun ya Sama foodie semuanya Menggoreng ikan Yang nanti hasilnya itu bagus dan sempurna Biasanya kalau bunda-bunda di rumah ini pada takut ya Iya Chef Trauma goreng minyak ya Nah, jadi usahain itu minyaknya harus dalam keadaan panas Terus nuangnya jangan dilempar Karena dari sisi Oh iya Tips baru nih Chef Ini juga bisa didorong ke sana Oke, oh iya bener amat Nah, jadi tanpa rasa takut dan khawatir Betul Kemudian apinya juga harus besar Jadinya nanti luarnya itu crispy Dalamnya tetap masih moist Lembut Bun, ini kayaknya udah mateng nih Udah mateng ya Chef Ikannya nih ya, baunya juga enak ya Wah, harum banget Warnanya juga cantik ya Cantik ya Pakai bumbu sajiku tadi ikan goreng ya Betul Terus juga gak kayak gosong dan segala macam ya Yuk bisa diangkat Bun ininya Oke Wah, kuningnya cakep banget pudis Cantik banget ya Dan ini wangi banget loh Karena sajiku ya Iya, sajiku Enak banget Nah, selanjutnya kita akan mulai masak nih Bumbunya nih Chef Bumbunya ya Minyak goreng dulu ya Chef Minyak goreng Wah, deg-degan nih saya Boleh masukin Nah, Bunda bisa sambil tumis Saya sambil masukin bahan lainnya ya Tambahkan serai Oh, serai Karena yang sudah diiris-iris tipis Kemudian ada daun jeruk nih Daun jeruk Masukkan juga daun kunyit Yang udah diiris-iris tipis Lalu ini daun pandan Pandan, wuhh biar makin harum ya Chef Betul Ditumis sampai dengan wangi Udah kebayang nih Chef rasanya Ikannya udah enak Betul Bumbu wokunya kayak rempah Waduh Bun, ini udah wangi banget nih Terus udah wangi kayak gini Bumbunya semua ya, kudis ya Bisa kita tambahkan dengan air matang Jadi agak berkuah gitu ya Chef Betul Jadi kuah-kuah agak kental gitu ya Nyemak-nyemak gitu tuh enak banget nih Nah, kemudian ini bisa dimasukkan Ikan yang udah digoreng Nah, ini kalau ikan juga udah masuk sih Nggak perlu lama-lama masaknya Oke Warnanya cantik banget ya Betul, cantik banget ya Terus bisa tambahin garam Garam Secukupnya sesuai selera Betul Dan gula pasir Nah, terus disini Kita tambahkan tomat Tomat cherry Wah, biar makin segar ya Chef Betul Warnanya juga semakin cantik banget Warnanya cantik, benar Chef Lalu daun bawang Oke Sama ini nih Yang nggak boleh ketinggalan Kalau masak wopu ya Chef Betul, daun kemangi Ini wajib nih Wajib ada Nah, terus tapi ini udah Kita langsung matiin aja gitu Jadi kemangi masuk Betul Apinya mati Chef Betul Karena nanti kalau dimasak Dia nanti akan menghitam kemanginya Oke Jadi kemanginya juga masih kriuk-kriuk ya Chef Waktu dimakan sama ikannya Benar, ada teksturnya Benar Mantap Udah jadi Udah jadi Ini kemang kriuk-kriuk ya Ya ampun Kriuk-kriuknya udah jadi Gak nyangka sesimpel ini Chef Betul Recommended banget ini menunya Chef Enak banget kan Cantik banget tuh warnanya Wuuuuh Wuuuuh Harumnya Nikmat banget Pokoknya ini Perpaduan yang pas Betul Dan yang paling penting Tahu gak Bun Ini gak ada amis-amisnya sama sekali Betul Karena tadi saat kita marinasi Kita ngasih Sajiku bumbu praktis Ikan goreng Betul Jadi itu yang membuat Bumbunya tuh bisa meresap ke dalam sempurna Kemudian juga Bisa menambah kelezatan Di setiap masakan Yang Bunda bikin Dan yang paling tunggu-tunggu nih Saya ada kejutan dan hadiah Buat Bunda Adisti Karena udah memenangkan challenge Sajian praktis andalan keluarga Dari Sajiku Yaitu berupa Robot vacuum cleaner Dan oven toaster Terima kasih Terima kasih Untuk Sajiku Dan Kokiku Telah menyelenggarakan challenge ini Dan memilih saya sebagai pemenang Sukses selalu Untuk Sajiku Dan Kokiku Dan juga terima kasih Chef Ajaan Sama-sama Terima kasih semuanya Bun gak terasa ya Kayaknya udah Di penghujung acara Kesan-kesannya gimana? Seru banget Chef Pastinya momen ini Gak bakal terlupakan buat saya Bikin saya tambah semangat juga Untuk berkarya Dan masak-masak terus pastinya Terima kasih Chef Terima kasih semuanya Nah terus juga buat para foodies Yang mau merecook resep yang udah kita bikin ya Betul Bisa banget Wajib banget direcook di rumah Wajib merecook Dan jangan lupa Kalau udah merecook Wajib tag ke Ad Dapurumami.id Serta Ad Kokiku TV Dan jangan lupa nih Yang paling penting Ad Pelajar Alam Kepajar Alam Underscore S